assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba atau membahas BMS 100 ampere ini bisa 3s 4s dan 5s yang kalian perhatikan jadi ini yang bikin sedikit saya juga membuat saya bingung Oke untuk menentukan 3s 4s dan 5s kalian lihat ini ini open dan ini short ini resistor 0 ohm jadi bila 3s 4s ini yang dirubah dua ini nanti kita lihat saja di salah satu aplikasi penjualnya kemudian ini NTC nya jadi bila kalian ingin menambah NTC ada pin NTC NTC yang kalian gunakan spesifikasinya 10 kilo ohm pada suhu ruang pada 25 derajat celcius kemudian keunggulan lainnya daripada ada BMS seperti ini yang menggunakan DW01 ini sudah dapat mendeteksi arus charger maupun discharger Hai di beberapa literatur modul ini bisa digunakan untuk lipo4 rupanya setelah saya cari-cari penggunaan untuk lithium maupun lipo4 tergantung IC yang digunakan nanti akan saya tunjukkan saja tabelnya ini 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 tipenya apa ini kebetulan yang saya beli jujur kebetulan untuk BMS lithium 3s jadi selain ada jumper disini kemudian ini juga bisa kita lepas kita lihat saja di spesifikasi penjualnya maupun datasheet dari ini isinya BM3451 Hai kemudian mosfetnya menggunakan KND3203b nanti kita lihat saja kita lihat saja datasheet dari semua IC yang digunakan Oke kita lihat dahulu datasheet dari BM3451 kalian lihat bisa untuk 3 4 dan 5 baterai secara seri oke nanti address ini ada pada deskripsi jika kalian ingin melihatnya kemudian fiturnya kalian perhatikan over chart threshold nya antara 3,6 sampai 4,6 kemudian bisa kalian lihat yang paling penting yang tidak ada di DW01 yaitu deteksi jadi ini untuk mendeteksi arus berlebih bila saat charger yang tidak ada pada DW01 oke sebetulnya ini di datasheetnya sudah lengkap keterangannya kita lihat ini penggunaan tipe IC nya yang ada di pasaran kebetulan yang saya beli ini 3S untuk lithium jadi ini bisa untuk lipo4 kalian perhatikan tipe-tipenya yang untuk lipo4 jadi kebetulan ini tidak ada tipenya yang saya beli di datasheetnya nanti kita lihat yang ada oke yang dapat diproteksi kalian lihat akan saya tunjukkan dahulu yaitu over charge over discharge kemudian ada discharge over current kemudian ada charge over current ini yang tidak ada pada DW01 kemudian ini sistem balance over temperatur kalian harus tambah NTC nya NTC nya gunakan yang tipe 10 kilo kalau nggak salah ini sebentar benar NTC 10 kilo ohm normal pada temperatur suhu ruang 25 derajat celcius kemudian breaking wire protection bisa digunakan untuk 345 seri baterai oke saya rasa sudah tidak ada lagi circuitnya seperti ini tapi ini cukup membingungkan pada datasheetnya jadi kita lihat yang di penjual saja di aliexpress kita lihat ini ini di aliexpress kalian lihat spesifikasinya juga terlihat simple bisa kalian baca akan saya coba ini 3S split connection diagram jadi load dan charger nya akan bisa saya pisah saja jadi ini yang saya beli yang ada di pasaran kebetulan dapatnya yang ini persis sama untuk 3S dan kalian perhatikan juga untuk merubah 3S ini aslinya memang ini open ini short kemudian ini bila portnya sama negatifnya kalian lihat bila digunakan untuk 4S ini kita short ini kita open jadi hanya beda disitu kemudian R disini juga kita lepas kita open kita lanjut ke 5S kalian lihat R disini dua-duanya dilepas yang aslinya ada R ada yang aslinya di short kemudian ini sama kedua-duanya dilepas jadi bukan di short untuk 5S tersame bro betulnya hampir sama saja oke kita ke praktek saja tidak ada lagi ini sama oh ya ini tipe yang ada di pasaran saya ketemunya disini ini dia yang saya beli ini yang akan kita coba ini tipe nya ini BM3451 TNDC T28A kalian lihat untuk lithium sedangkan untuk lipo kalian bisa beli yang tipe BM3451 BHDC oke paham ya bro jadi tergantung tipe yang kita beli untuk penggunaannya oke kita praktek saja oke ini sudah saya solder kalian lihat ini negatif baterai pasang seri 3 buah karena 3S contoh ini jadi ini positif baterai kemudian ini hubungan seri pertama ke B1 kemudian ini ke disini tulisannya B plus B4 disini B3 jadi urutannya yang pertama yang ini B4 B3 jadi yang digunakan untuk 3S B plus B4 dan B3 kemudian ini ada resistor 00 artinya di short paham ya bro jadi sekali lagi bila untuk 4S ini kalian lepas B2 nya kemudian ini juga diubah seperti yang saya tunjukkan tadi oke kita coba saja saya ukur oke 3,5 volt jangan sampai salah positif negatifnya saya pasang disini saja saya pasang disini saja ini 3,5 volt kemudian ini sudah 4 pasang jangan sampai terbalik positifnya oke 3,9 kemudian saya coba ukur dahulu tegangannya ini tegangan baterai 11,6 tegangan pada beban 11,6 sama ini tegangan pada charger oke saya buat minim dahulu saya gunakan charger pada tegangan 4,2 dikali 3 sekitar 12,6 jadi saya set di 12,6 oke sudah terlihat loh 12,6 ini akan saya coba ukur ukur arusnya saja ambil di positifnya saja arusnya ini akan saya charger ini negatif charger ini negatif beban nanti kita coba oke saya pasang kalian lihat arusnya sekitar 300 mA kalian lihat indikator balance nya ini indikator balance bro jadi dia bila full semua led tidak ada yang nyala ini kalian lihat dengan tegangan charger 12,6 besar arus 400 mA jadi untuk memperbesar arus charger kita harus memperbesar tegangan oke tegangannya akan saya perbesar kira-kira 1 ampere saja kalian perhatikan nanti tegangannya akan saya ukur terakhir saja saya naikkan secara perlahan lihat sudah naik saya buat sekitar kalian lihat oke sekitar 900 saja kalian lihat jadi keduanya sedang men charger yang ini yang terutama kalian lihat dan yang sedikit lebih hangat baterai yang tengah ini ini dingin ini dingin dan ini sedikit hangat oke saya diamkan oke bro kedua baterai ini panas sekali artinya jelek jadi ini saya ganti saja ini saya matikan dahulu jadi bila balansnya tidak balans-balans akan panas sekali panas ini bro saya ganti saja dengan baterai yang ada oke sudah saya charger kembali kalian lihat arusnya kita lihat indikatornya tidak ada yang nyala jadi bila bisa balans kalian perhatikan ini panas sekali bro jadi keunggulan yang menggunakan modul balans ini kita tahu bahwa baterai yang kita gunakan sudah jelek yang harus perlu diganti oke kita coba ini ini memang semuanya masih bagus saya masih ada satu lagi sebetulnya oke saya diamkan dahulu apakah bisa full oke jadi kesimpulannya pada saat dia sedang balancing maka led akan menyala seperti yang sebelumnya ini proses men charger bro masih 1 ampere arus chargernya tapi hangat saja tidak dingin artinya benar semua jadi proses balancing tidak boleh lama-lama akan panas seperti yang saya contohkan awal ini masih hangat sekali ini paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati